Welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain Jadi guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai take profits ya Gue udah denger banyak banget komen, banyak banget yang di grup, di komen youtube Bang, TP, gimana caranya, gimana caranya Dulu sebenernya gue udah pernah buat Tapi mungkin gak spesifik ngebahas TP aja Gue campur waktu itu sama update Shiba Inu Yang waktu dia lagi all time high Ya sekarang kalau udah TP, ya congrats ya disitu ya Karena udah turun banyak sekarang ya Dan hari ini basically akan spesifik membahas mengenai cara take profits Yang cara gue pribadi maupun cara yang lebih simple untuk para newbie ya Jadi langsung kita masuk ke videonya Oke guys, pada hari ini akhirnya kita akan membahas mengenai caranya take profits ya Bagi kalian yang sudah nunggu-nunggu, inilah saatnya ya Karena sudah cukup banyak yang bertanya Bang, gimana caranya take profits Gue udah profit nih, tapi bingung mau dimana ambil keuntungannya Karena itu adalah salah satu skill yang penting juga Jangan cuma bisa tahu tempat belinya Tapi harus tahu cara tempat jualnya juga Nah sekarang kita akan masuk ke beberapa cara ya Ada yang cara yang sangat simple, ada yang lebih kompleks Dan ada juga cara yang pribadi gue gunakan Jadi yang ini pribadi sih gue gak gunakan yang ini Tapi ini adalah salah satu cara simple yang secara visualnya itu menurut gue gampang untuk pemula Itu adalah lo bisa saja beli dengan cara kombinasi dua moving average Ini gak harus 50 dan 20 ya Tapi gue kasih contohnya 50 dan 20 Dan gue pakai time frame nya daily Dan keep in mind juga Moving average ini kalau lo pakai di time frame lebih kecil Akan lebih banyak false signal Jadi harus lo timbang-timbang Apakah lo mau pakai time frame besar atau time frame kecil Nah jadi gimana cara kerjanya dan cara pakainya Simpelnya disini ada dua moving average Yang satu lebih besar daripada yang satunya Otomatis ya Nah disini yang warna hijau ini adalah yang besar Yaitu MA50 Dan yang warna orange ini adalah moving average 20 Nah jadi kita belinya seperti apa? Belinya seperti ini Jadi andaikan harga menembus MA besar Dalam kasus ini adalah MA50 Kita buy Saat kita buy Kita akan take profits dimana? Apabila harga menembus MA kecil Yaitu dalam kasus ini MA20 Yang warna orange Dimana dia tembus? Kita lihat dia tembus disini ya Disini nyaris tapi enggak Berarti disini Berarti profit kita berapa? Kalau kita ambil posisi disini Buy Karena tembus Lalu kita take profits disini Yaitu untungnya sebesar 33% Ini di bitcoin ya Jadi lumayan 33% lumayan besar Jadi caranya seperti itu Dan ini kita bisa pakai dimana-mana Misalkan disini juga Andaikan Kita geser sedikit kesini Andaikan juga terpantul Bisa juga terpantul ya Harus tembus Andaikan ini sudah tembus disini Kita ketinggalan misalnya disini nih Lalu kita baru dapat lagi sinyal buy disini Karena dia mantul di MA50 Nah kita buy disini Lalu kita lihat tembusnya dimana? Disini Oke Berarti kita buy disini Dan kita take profits disini Berarti ini profit 41% Nah pasti ada yang berpikir Wah bro gampang banget ya Cara trading berarti kalau kayak gitu Ya lo lihat sendiri juga Pada faktanya ada juga false signal Ini kalau lagi trending kuat enak Tapi kalau lagi sideways Atau lagi mau reversal Kita lihat Lo buy disini Eh sorry Misalnya lo buy disini nih ya Tipis nih Atau disini nih Lo nembus Ya udah ke bawah turun Sangkut Nah kalau lo spot Ya udah lo bisa hold Itu yang sering kaya disebut sebagai sangkut Lo dapet false signal Ujung-ujungnya lo harus hold Kalau features Ya bisa MC Oh seperti ini Nah makanya itu salah satu alasannya Kenapa gue lebih prefer spot Kalau lo sampai dapet false signal Ya tenang-tenang aja Dan satu lagi Ini pun bisa dimodifikasi ya Lo bisa aja TP-nya gak full Andaikan misalnya seperti ini ya Lo buy disini nih Lo buy disini Buy Terus lo TP lagi disini kan Berarti Lo udah profit sekitar berapa persen nih Kalau dari posisi disini Berarti anggap disini ya Lo buy dan profit disini Lo TP disini Lo TP gak harus 100% Nih lo udah untung 66% nih Lo gak perlu TP misalnya Lo masukin 1 juta Lo gak harus TP 1 juta nya semua Atau semuanya lah gitu Dari keuntungan 1 juta ditambah Ditambah 66% Lo bisa aja TP cuma misalnya 5% Atau 10% Dari equity yang lo punya Jadi Ini bisa dimodif Tergantung dengan Tipe trader apa Kalau lo tipenya yang Gak apa-apa Yang penting gue pengen selalu Core day market Biar resiko kecil ya Boleh aja Tapi buat kalian yang ngerasa Gue tuh pengen beli BTC Atau beli crypto Untuk masa depan Tapi gue pengen TP tipis-tipis Ya lo bisa TP nya jangan terlalu banyak Misalkan disini Lo TP 10% Selanjutnya lagi Lo misalnya TP lagi Next nih Misalnya di daerah sini ya Berarti Di daerah sini Lo buy lagi nih misalnya Lo buy lagi Udah gitu TP lagi disini Dari total untung semua Dari bawah Lo TP lagi 20% Misalnya Nah itu lo yang tentuin Jadi intinya TP itu fleksibel Dan tergantung Trader macam apa Kalian itu Oke Jadi overall Cara pertama seperti itu Quite simple Dan ini gue saranin Buat orang-orang Yang masih newbie Yang masih baru Karena Bentuknya visual sekali Tembus MA besar TP saat dia Di MA kecil Gue ingetin Bedain warna ya Jangan sampai sama Kalau sama pusing Dan biasanya Kalau gue lebih sukanya MA besar itu Warna lebih gelap Jadi ini bisa aja lo ganti Warnanya jadi biru Ini jadi Misalnya jadi hijau Lo balik Terserah Pokoknya intinya Lo harus bikin Visual Q yang bagus Buat lo Jadi Ambil posisi Di moving average Yang besar Dan take profits Di moving average Yang kecil Saat dia tembus MA kecil Nah mungkin ada yang bertanya Bro Kenapa TP waktu Tembus MA kecil Alasannya adalah Apabila Dia menembus MA kecil Artinya Dia menembus support Di atas sini Berarti ada kemungkinan Dia akan lanjut turun Sampai ke moving average Besar kita Itu dia logika Dari kenapa Kita take profit Saat dia tembus MA kecil Itu menunjukkan Adanya Momentum Yang mulai berbalik Dan ada kesempatan Buat kita Selanjutnya beli lagi Di moving average Yang besar kita Jadi Dan selain dari itu Alasannya kenapa Kita belinya di moving average Besar Karena seperti yang Gue sudah bahas Di sebelum-sebelumnya Mengenai moving average Candle Itu akan lebih banyak Apa? Satu moving average Yang lebih banyak Data candlenya Itu akan lebih akurat Jadi in theory Kalau lu pakai Moving average 50 Itu akan lebih sedikit False signal Dibandingkan dengan MA 20 Dan kalau 50 Otomatis Kalau lu lebih akurat lagi Lebih sedikit lagi False signal Pakai MA 200 Tetapi Dilemanya adalah apa? Semakin besar Moving average lu Semakin sedikit Signal untuk buy Kita lihat di sini Kalau lu beli pakai MA 20 Lu bisa beli di sini kan? Tapi kalau lu belinya pakai MA 50 Lu gak bisa beli Karena gak kena SOP Gitu Nah kebayang lu kalau pakai 200 Lu payang lebih akurat lagi Berarti Kemungkinan lu untuk dapat Buying signal Itu lebih kecil Jadi tugas kita sebagai trader Adalah menemukan Equilibrium Dimana cukup banyak signal Tetapi gak terlalu banyak False signal yang terjadi Alias kita harus pilih Moving average Favorit kita Nah kalau gue pribadi Yang paling gue sering pakai adalah MA 20 Eh sorry MA 50 200 Dan juga Kadang-kadang gue pakai 8 Ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk cara yang simple ini Selanjutnya gue akan coba jelaskan Dengan cara pribadi gue Gimana cara TP gue Oke Nah mungkin beberapa dari kalian bilang Waduh bro Bukan ini bro yang gue mau Gue pengen cara TP lu Yang pribadinya lu Gitu Karena beberapa kali gue sudah sempat Bahas sedikit-sedikit nih Nah hari ini gue akan coba jelaskan Lebih detail caranya ya Jadi cara TP gue tuh sebenernya Quite simple Dan menurut gue Membuat gue jadi tidak FOMO Kenapa bisa seperti itu Gue akan coba jelaskan ya Jadi anggap nih Ini tuh buluran 2016-2017 ya Nah anggap kita misalnya Setelah bear market ini Kita Beranalisa Dan kita beli di daerah sini Daerah sini lah Di tengah-tengah Nah apa yang kita lakukan Yang pertama adalah Yang kita lakukan Kita take profit Saat dia keluar dari Bollinger Band Dan ini ingatin ya Ini adalah weekly Bukan daily Weekly Jadi kita cari saat Harga keluar dari Bollinger Band Ada yang kita beli di daerah sini Berarti pertama kali dia keluar itu Dimana? Di sini ya Di sini ada keluar tipis Tapi kita gak hitung Kita cari Bollinger Band Sorry Kita cari candle Yang keluar dari Bollinger Band Dengan extension yang lumayan Jadi yang tipis-tipis Kita jangan ambil take profit Tipis pertama Kita take profit Di sini Kalau gue take profit Berapa banyak? Kalau gue pribadi Kalau andaikan gue Di awal-awal bullrun Gitu ya Gue akan take profit Di awal 5% Berarti take profit Pertama kita masukin Kita tepe 5% Nah 5% dari apa? Andaikan lo beli 1 bitcoin Berarti lo take profit 5% Dari bitcoin tersebut Atau kalau lebih keren Gini deh ngitungnya Andaikan lo beli 100 bitcoin di sini Lo tepe 5% Berarti lo take profit 5 bitcoin Selanjutnya gimana? Selanjutnya Kita cari lagi Sampai 100% ke atas Kita cari Dimana 100% Dan keluar dari Bollinger Band Ini dia Dengan extension yang lumayan ya Kita close di sini Eh sorry Bukan 100% 50% Sorry 50% Take profit Di sini Ini take profit kedua Nah setelah itu gimana? Setelah itu Kita cari lagi Sampai dia naik 100% Jadi di sini yang pertama 50% Yang kedua kita tarik Sampai dia minimal 100% Keuntungannya Nah ini udah 100% Dan ini dia Dia baru keluar dengan cukup ya Kalau di sini terlalu tipis Kalau di sini Jadi gini Gue ulangin ya Yang pertama kita cari Candle yang close Di atas dari Bollinger Band Dan bisa juga ini jadi satu Apa ya Satu kondisi tambahan Saat RSI nya overbought Gitu Saat RSI nya overbought Dan keluar dari Bollinger Band Lo bisa take profit Nah dari sini Kita take profit nya berapa? Ini 5% Ini 10% Dan ini ke 20% Nah kalau kalian lihat Berarti harga take profit kita Cenderung menaik Gitu ya Average kita cenderung naik Kenapa? Karena saat kita harganya naik Kita take profit lebih besar Selanjutnya gimana? Kita take profit lagi Apabila ada kenaikan 100% Dari harga TP terakhir kita Itu kita tarik 100% Dan di sini dia Dia keluar dari Bollinger Band Dan juga RSI nya sangat overbought Di sini ya Kita TP lagi di sini Pasang lagi TP Kita TP berapa persen? Kita ulangin 5% 10% 20% 30% Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tarik lagi Kita tarik lagi dari sini Kita tarik lagi yang 100% Minimal 100% Dan kita dapat Di sini ya Take profit lagi saat dia keluar dari Bollinger Band Di sini ya Kita zoom in dulu Biar kejelas Kita TP karena dia keluar dari Bollinger Band Dan RSI nya pun overbought Kita TP lagi ke berapa ini? Berarti ke 5 atau ke 6? Coba kita hitung ulang Kita TP sudah Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5 Sudah 5 kali Di sini 5% Di sini 10% Di sini 20% Di sini 30% Dan di sini 40% Lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tarik lagi Apakah masih dapat? Ternyata masih dapat guys Dapat di sini TP lagi sekali lagi TP di sini Berarti TP ke 6 ya Kita ulangin berapa persen nih? 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% Setelah itu Bear market Artinya apa? Kita sudah berhasil take profit dengan efektif menurut gue Karena gini guys Kita gak pernah tahu kapan tepatnya akan peak cycle Kita gak tahu tepatnya kapan Jadi ini menurut gue adalah salah satu cara yang membuat kita jadi anti FOMO Dan karena take profit kita terus meningkat Dari satu TP ke TP lainnya Maka dari itu kita juga akan mendapatkan Average take profit yang meningkat Mungkin ada yang tanya Bro kenapa gak dibiarin aja sampai ke tengah Baru kita profit Kita masih gak tahu tengahnya dimana Itu yang pertama permasalahannya Dan yang kedua adalah Dengan kita take profit seperti ini Kita bisa mengalokasikan profit kita yang di sini Kita sudah take profit Untuk dipindahkan ke altcoins Jadi itu adalah salah satu cara Lo resiko lebih kecil lagi Lo jadi memindahkan profit dari BTC ke altcoins Yang kemungkinan potensi upnya lebih tinggi Jadi ini dia alasannya kenapa gue bikin sistem take profit seperti ini Dan uniknya ini Lo bisa adopsi dengan cara yang berbeda-beda Lo misalnya ngerasa Aduh bro gue pengennya lebih kecil lagi Gue cuma pengen TP 1% Karena gue ada long term investor Boleh Lo mau ubah jadi 1%, 2%, 3% Itu gue balikin ke diri lo masing-masing Tapi ini dia logiknya Kenapa semakin dia naik TP kita semakin besar Supaya TP average kita ketarik ke atas Karena orang seringnya berpikir Take profit itu harus di satu titik Dan harus 100% Dan harus dipucuk Sulit Sulit untuk kita bisa benar-benar mendapatkan pucuknya Tapi kalau dengan cara ini Kita bisa lihat Cukup dekat kalau ke pucuk TP terakhir yang paling besar cukup dekat ke pucuk Jadi Yang intinya kita itu jangan terlalu serakah Kita ambil Tengah-tengahnya saja Atau ya basically bisa dibilang lebih deh Tengah-tengahnya ya Tapi ya Jangan terlalu greedy Untuk mengambil The fullest extension of the market Squeezing every penny from the market Usually that doesn't work Jadi makanya Ini menurut gue salah satu cara TP yang stress free Nah setelah ini pasti ada yang bertanya Bro Tapi kan kalau lu paling tinggi disini 50% Berarti gak semua BTC lu kejual dong Yes That's the point Karena seperti yang gue sudah bilang Gue ini long time investor dalam dunia kripto Terutama ya Bitcoin dan ETH Jadi gue take my profits Tapi at the same time Gue akan selalu menyisakan Bitcoin yang gue punya Gak akan gue jual 100% Nah kenapa? Menurut gue Bitcoin, Ethereum Ya terutama dua itu dulu ya Itu akan trendnya itu selalu naik Kalau kita lihat dengan jangka panjang 5 tahun, 10 tahun ke depan akan naik Jadi Ya untuk short term profitsnya kita bisa cari seperti ini Tetapi Untuk kita nabungnya Adalah dengan menyisakan dari sisa buluran Dan beli lagi saat dia sedang bear market Jadi itu tinggal Ini aja Udah kayak tinggal cuci baju aja gitu Udah tinggal cuci baju Pakai kotor Cuci lagi Dan diulang terus Jadi Tujuan akhir kita adalah mengakumulasi BTC ETH dan altcoins lain yang berguna tentunya ya Secara berkala Jadi seperti itu caranya kurang lebih ya Nah ini dia Bonus round ya Banyak yang nanya mengenai sandbox Bang gimana cara TP nya Supaya gak FOMO Kalau dia naik lagi Basically caranya seperti yang kayak gue jelasin tadi Tapi kita lihat langsung deh di chartnya ya Biar lebih gampang Kita Asumsikan lah Lu tuh sangat hoki Dan beli saat dia belum nge pump Pas banget sebelum nge pump disini Lu buy disini Dan sekarang lu ada dalam posisi profit sebesar Kita hitung ya 700 Oh lebih malah 898% Nah lu udah mulai bingung nih Aduh gimana nih bro Connect terus ya Apa gue TP atau gimana Kalau gue pribadi Andaikan gue punya posisi seperti ini Gue akan TP nya dengan cara begini Yang pertama gue akan cari Bollinger Band Ada dimana Dan kita lihat candle mana yang keluar jauh dari Bollinger Band Dan otomatis juga RSI nya oversold ya Disini kita bisa lihat Dia ada di 81 Which is very overbought ya Sorry bukan oversold Tapi overbought Berarti gue akan TP pertama disini TP Nah Terus banyak orang biasanya panik Kalau sudah TP gini Waduh kok naik lagi bro Gimana ya Tapi kita belum tau kan Dua candle ini lagi Sukanya kadang-kadang mereka beli Ternyata turun Nah itu sering terjadi Tapi Permasanya kita gak tau kan Ini bakal naik lagi atau enggak Makanya dengan TP cara gue Ya tenang aja TP pertama 5% nih misalkan Terus dia naik lagi Apa yang terjadi Kita cari dulu Dimana 100% Disini Belum Ternyata Nah sekarang lagi ngepam Sampai sini Kita tunggu sampai kapan 3 hari lagi Kalau 3 hari lagi Dia close lagi Di atas sini Andai karena 3 hari lagi dia close Di tempat yang sama Seperti ini Kalian TP kedua TP kedua berapa 10% Nah tapi Ini bisa lo modif Bisa aja Karena ini Lo anggap Dia bakal turun Lo bisa aja Lebih gede Misalkan lo taruh disini 20% TP nya Atau lo taruh 10% Nah itu Balik lagi ke kalian Gue gak bisa tentuin Kalian mau ambil 10% 20% 30% Itu balik ke diri lo Masing-masing Jadi dengan cara seperti ini Lo TP berkala Tapi yang penting satu Berkala tapi yang diatasnya Selalu lebih besar Dari yang di bawah Jadi adekan disini 5% Disini 10% Kalau disini 20% Disini 30% Itu tujuannya kenapa? Supaya average harga TP lo Naik Dan sama juga seperti Alice nih Alice sekarang mungkin Lebih make sense Secara harga ya Dimana kalau kita lihat Dia sekarang 3 hari lagi Akan penentuan nih Apakah dia akan close Di atas dari Weekly Bollinger Atau enggak Kalau dia close di atas Disini gitu Dengan posisi sekarang dia close Ya gampang Tinggal TP saja disini Andai akan dia naik lagi Andai akan dia naik lagi Tinggal lo tarik kesini Tinggal lo tarik kesini 100% Atau kalau mau 50% juga boleh Gitu ya Jadi Kurang lebih seperti itu Caranya basically sama seperti Yang tadi gue sudah jelaskan Dengan chart BTC Ya Kurang lebih seperti itu Untuk Alice dan Sandbox Bonus round untuk TP kali ini Oke Jadi kesimpulannya adalah Lo TP itu harus di personalize Terhadap SOP lo sendiri Itu lo harus bikin Dispesialisasikan Yang cocok buat Karakteristik lo Kalau buat lo yang ngerasa Gue lebih suka Setiap TP selalu 100% Ya silahkan Buat kalian yang merasa bahwa Justru gue mau TP nya dikit aja Karena gue rasa Bitcoin Ethereum Dan altcoin selain ini Bisa ke depannya Akan lebih gila lagi Itu juga terserah lo Tapi Template gue seperti itu Mulai dari 5% Naik ke 10 20 20 30 40 Dan seterusnya Dengan Kenaikan pertama 50% Kedua harus selalu Lebih dari 100% Dan keluar dari Bollinger Band Ditambah lagi dengan RSI yang overbought tentunya Jadi kurang lebih Seperti itu cara Take profit Sekali lagi Bagi kalian yang belum Mengikuti DCWT Atau Daily Charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan Daily chart Your favorite Cryptocurrencies Dan membahas juga News-news yang paling hangat Di dunia crypto Dan buat kalian yang mungkin Masih belum tau Seperti ini gitu contohnya Seperti tutorials Walaupun lebih mendasar Disitu ya Dimana lo bisa baca Candle Baca Bollinger Band Dan lain-lain Ada disini Tutorials with Toshi Dan buat kalian Yang belum membuka Akun Hobi Bisa klik di bawah Dimana keuntungannya Kalau lo memakai Akun Hobi gue Lo akan mendapatkan Rebate 20% Lebih besar daripada di Binance Di Binance gue bisa kasih 10 Di Hobi bisa 20% Karena kita ada kerjasama Dengan Hobi Dan buat kalian juga Yang buka di Hobi Ada kesempatan Untuk mendapatkan Undian Prime List Yang minggu depan Jadi ya It's a win-win Lalu senjum juga Buat kalian yang belum Masuk ke Telegram Group kita Bisa masuk juga ke situ Dimana kita akan membahas Cryptocurrency Dengan lebih santai Dan dua arah Dan juga jangan lupa Untuk like Subscribe Share our video Klik the bell icon And see you on the next Video